Kitab Keluaran, Pasal 31 Menunjuk para pengerja ahli Tuhan juga berfirman kepada Musa, Aku telah menunjuk Bezaleel, Putra Uri, Cucuhur, dari suku Yehuda, dan memenuhi dia dengan roh Allah, dengan kebijaksanaan, kepandayan, pengertian, dan pengetahuan, juga keahlian dalam segala macam pekerjaan untuk mendirikan kemah pertemuan serta segala isinya. Ia sangat berbakat dalam seni merancang barang-barang dari emas, perak, dan tembaga. Ia juga ahli mengasah permata dan mengukir kayu. Dan Aku telah menunjuk Aholiab, Putra Ahisamah, dari suku dan menjadi pembantu utamanya. Selain itu, Aku telah memberikan kepandayan khusus kepada semua orang yang dikenal sebagai ahli-ahli supaya mereka sanggup membuat segala benda yang kuperintahkan agar kau buat kemah pertemuan, tabu dengan tutup pendamaian di atasnya. Semua perlengkapan kemah itu, meja serta peralatannya, kaki dian dari emas murni serta peralatannya, mesbah ukupan, mesbah kurban bakaran dengan peralatannya, bejana pembasuhan serta alasnya, pakaian kudus imam harun yang khusus dan indah serta pakaian putra-putranya untuk dapat melayani sebagai imam, minyak urapan, dan ukupan dari campuran rempah-rempah yang harum untuk tempat kudus. Semuanya harus dibuat tepat menurut petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepadamu. Hari Sabat Lalu Tuhan memberikan petunjuk-petunjuk ini kepada Musa. Katakan kepada bangsa Israel agar mereka beristirahat pada hari Sabatku, karena hari Sabat merupakan peringatan adanya perjanjian antara aku dengan kamu, turun-temurun sampai selama-lamanya, untuk mengingatkan kamu bahwa akulah Tuhan yang menjadikan kamu kudus. Ya, beristirahatlah pada hari Sabat, karena hari itu kudus bagimu. Siapapun yang tidak menaati perintah ini harus mati. Siapapun yang bekerja pada hari itu harus dibinasakan. Bekerjalah enam hari saja, karena hari ketujuh adalah hari khusus untuk beristirahat dan kudus bagi Tuhan. Hukum ini merupakan perjanjian yang kekal dan suatu kewajiban bagi bangsa Israel, turun-temurun. Inilah tanda peringatan yang kekal mengenai perjanjian antara aku dengan bangsa Israel. Karena selama enam hari, Tuhan telah menjadikan langit dan bumi, tetapi pada hari ketujuh, ia berhenti dan beristirahat. Kemudian, sesudah Allah selesai berbicara kepada Musa di Gunung Sinai, ia memberikan kepadanya kedua loh batu dengan sepuluh hukum diatasnya yang telah ditulis dengan jari Allah sendiri. Terima kasih telah menonton!